Intro 101 Jamaah Calon Haji asal Kabupaten Tebo akan diberangkatkan pada minggu pagi dari Kabupaten Tebo menuju Jambi. Namun dari jumlah tersebut ada satu jamaah calon haji yang memiliki usia termuda yakni Raihan Janah yang baru berumur 20 tahun warga sumber sari Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah. Raihan Janah diberangkatkan bersama kakak laki-lakinya bernama Khalid berusia 26 tahun. Keberangkatan kakak beradik setelah menerima pelimpahan nomor kursi menggantikan kedua orang tuanya yang meninggal sejak 2020 dan 2021 lalu. Mendaftar sejak tahun 2011 yang lalu, kedua kakak beradik tidak menyangka bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima ini pada tahun 2022 ini. Sementara itu, kasih haji dan umroh kemenang Tebo, Lukman mengatakan, Pada tahun 2022, selain usia termuda yang berumur 22 tahun, Kementerian Agama Kabupaten Tebo mencatat usia tertua jamaah calon haji berusia 64 tahun atas nama asri warga Kecamatan Rimbu Ulu. Selain itu, JCH asal Tebo diberangkatkan pada minggu pagi dari Masjid Agung Al-Irtihan. Lukman mengaku sebelum keberangkatan semua persiapan baik itu dokumen maupun pelunasan haji, vaksin, visa dan juga tes PCR sudah dilakukan oleh para jamaah calon haji asal Kabupaten Tebo. Pada hari ini sudah disampaikan ke Jambi, nanti juga kami akan berkoordinasi lagi kapan hasilnya akan keluar. Dan untuk ketentuan itu minimal, itu pada tanggal 25 sebelum keberangkatan semua hasilnya sudah dilakukan. Dari Tebo, Mufli HS, Bungo TV